Time frame yang ideal, time frame yang tepat buat trading tuh sebenernya di time frame berapa? Ternyata dengan gaya trading seperti ini, hasilnya probabilitasnya bagus. Hai teman-teman RealTrader, kembali lagi bersama saya Sasi dan pastinya sama Pak Tito. Teman-teman, kalian kalau lagi trading itu suka geser-geser time frame dari gede ke kecil ke gede. Lepada ngapain sih? Bingung loh, demen banget. Saya juga dulu begitu. Masa ya Pak? Ini tuh baru aja belum lama kejadian, kan saya lagi ngumpul nih sama klien-klien terus ngobrol-ngobrol. Terus ada beberapa sibuk banget sama handphonenya, saya pikirnya chatting atau apa gitu. Tapi nggak kayak lagi chatting, sibuk kayak gitu. Saya perhatiin, saya perhatiin, saya intip-intip liatin ngapain sih ini gitu. Oh ternyata lagi ini, trading. Lagi liatin time frame. Kok tapi sebentaran diganti ke time frame gede, terus main-main lagi gitu ya, ngobrol-ngobrol. Terus ganti lagi ke time frame kecil, terus diulang kayak gitu. Sampai dalam hati tuh kayak, ngapain sih Pak? Pengen nanya gitu loh kayak, ngapain sih Pak? Tapi nggak enak mau nanya. Nggak enak dong sayanya gitu. Sebenarnya ngapain sih Pak kayak gitu-gitu segala. Nih saya ngomong-ngomong jadi malu nih. Kenapa? Karena kayak gitu juga. Dulu begitu pastilah. Karena gimana ya, semua orang yang baru mulai trading pasti begitu. Yang sebenarnya cuma lagi nyari pembenaran. Pembenaran akan? Iya pembenaran akan posisi yang nyangkut. Sekarang gini, orang yang Sasi tadi maksud tuh, kliennya Sasi. Kan itu lagi ada posisi kebuka nggak? Benar, lagi ada. Lagi ada posisi kebuka dong. Lagi floating loss dong. Lagi nyangkut berarti kan. Iya betul. Orang kalau lagi nyangkut, itu kan apa ya? Ya otaknya selalu jalan. Otaknya selalu jalan. Nih harganya sampai mana ya? Benar nggak tenang. Iya nggak tenang. Dikit-dikit buka, dikit-dikit buka. Iya benar. Nah pas mereka buka, dibuka handphonenya nih. Mereka buka ke timeframe lebih kecil. Itu kan mereka lagi berusaha ngeliat nih. Di timeframe lebih kecil nih, udah ada tanda-tanda perbalikan belum? Oh. Gitu kan. Jadi kalau saya dulu nih sama nih. Saya yakin kalian juga semua sama kan. Kita buka timeframe lebih kecil. Terus kita lihat nih. Oh M15 misalkan. M15 sudah mulai tanda-tanda perbalikan. Oh tenang. Hati-hati legaan dikit. Udah. Kita taruh handphonenya, kita ngobrol lagi. Sok-soan ngobrol lah. Padahal otak tetap mikirin. Paling 5-10 menit lagi kita ambil lagi handphonenya, kita lihat lagi. Karena berasanya udah kayak 1 jam kali ya pak. Jadi padahal baru 5-10 menit tuh kelewatnya. Kan kalau lagi posisi loss, 5 menit berasal 5 hari kan. Bener kan? Udah gitu kita buka lagi dong. Setelah kita buka lagi, kok balik lagi turun ya? Setelah balik lagi turun, kita buka timeframe yang lebih besar. Oh timeframe yang lebih besar ya memang belum nih. Oke berarti nanti. Ya itu yang saya maksud. Ini sebenarnya cuma lagi nyari-nyari pembenaran. Karena nggak berani cut loss. Bingung mesti ngapain. Cuma nunggu-nunggu kapan ya? Ini kapan ya harganya balik nih? Kapan nih mulai akhirnya bisa BEP lah paling nggak? Ya gitu kan harapannya. Ya nggak jadi loss lah gitu. Ya. Terus akhirnya Pak Tito bisa tobat lah. Bisa sadar nggak ngakuin itu lagi tuh. Apa caranya? Ya setelah margin call ya. Ya bener dong. Jadi harus margin call dulu ya? Ya pasti lah. Maksudnya setelah margin call, terus apa ya. Ngerenung evaluasi. Ya akhirnya sadar ya. Ini saya ngertiin time frame yang lebih kecil. Yang tadi saya maksud kan. Saya menyadari itu lagi mencari-nyari pembenaran. Karena kan saya cuma berusaha menimbulkan harapan nih. Ya dong. Menimbulkan harapan ke diri sendiri bahwa Oh ini masih bolehnya tahan nih. Ini masih bisa naik nih. Gitu kan. Sampai akhirnya saya bener-bener mikir nih. Kok konyol ya? Saya ke floating loss nya berapa ratus pips? Iya kan? Saya ke floating loss sekian ratus pips lah. Tapi saya berusaha nyari momentum pembalikan. Saya berusaha mencari konfirmasi pembalikan menggunakan time frame yang kecil. Iya kan? Saya buka M15 misalkan. Atau saya buka M5 bahkan. M5 sih saya nggak pernah buka sih. Sorry. M15, M30 saya buka. Oh ini tanda-tanda pembalikan nih. Ini tanda pembalikan berarti bisa nih. Mulai ada secerca harapan. Iya kan? Malahan juga pernah dulu begitu. Oh ini ada konfirmasi nih. Saya averaging di situ. Kayaknya udah tepat banget tuh. Kayaknya tepat banget. Begitu naik sedikit. Wah pede dong. Gak tau ini dihajar turun lagi. Akhirnya saya ngeliatnya. Iya juga ya. Ini kan time frame kecil. Time frame kecil ya untuk pergerakan kecil dong. Yang ambilnya memang untuk target-target pendek lah. Iya. Sementara saya ke floating lossnya nih besar. Udah ratusan pips. Iya kan? Dimana-mana ya time frame besar untuk pergerakan besar. Time frame kecil untuk pergerakan kecil. Betul. Kok kita berusaha mencari target besar di time frame kecil. Keliru udah itu. Wah jauh banget. Target besarnya saya maksud nih. Floating lossnya ini kan besar nih. Iya kan? Kok nyarinya melalui time frame kecil. Akhirnya saya merasa nih gak guna. Ya udah saya mulai buang kebiasaan itu. Gak guna. Akhirnya Bapak bikin kebiasaan baru. Mulai dari? Iya. Iya pake stop loss. Yang mengakibatnya jadi gak ada margin call-nya lagi tuh. Iya. Nah dari pengalamannya Bapak nih berarti kan. Udah Bapak coba sadar udah coba pake stop loss. Berarti Bapak udah tau dong. Time frame yang ideal. Time frame yang tepat buat trading tuh sebenernya time frame berapa. Ini pasti temen-temen semua pemasaran nih. Saya yakin nih. Ya tapi mana ada time frame ideal. Maksudnya gini. Time frame ideal untuk gaya trading seperti apa dulu? Semua dong. Gak bisa semua. Karena yang tadi saya barusan jelasin nih. Time frame besar untuk pergerakan besar. Time frame kecil untuk pergerakan kecil. Jadi kalo kita bilang kita gaya tradingnya swing. Gaya trading swing gak mungkin pake time frame kecil. Oh iya. Justru kita akan pake time frame yang besar. H4, D1 itu kita untuk bisa swing nih. Ya kan. Karena emang gaya swing kan kita men-target Pipsnya besar. Iya. Sehingga kita butuh time frame yang lebih besar. Iya. Intraday. Orang cenderung akan pake H1. Dengan orang yang scalping. Dulu saya scalping pake M15. Jadi ideal untuk gaya trading seperti apa dulu? Gitu. Gak ada kalo kata. Apa ya. Time frame berapa untuk trading yang ideal. Loh gaya tradingnya seperti apa dulu? Iya kan. Orang maunya simple pak. Kalo perlu satu buat semua. Iya gak bisa. Dipukul rata. Sekarang. Nih ya. Yang kita semua salah dulu. Adalah. Kenapa sih kita bolak balik ngertiin time frame lebih kecil. Kita ngertiin lagi time frame lebih besar. Sadarilah. Bahwa sebenarnya karena. Waktu kita trading. Kita masuk posisi. Kita gak ada trading plan. Kita gak ada perencanaan tradingnya. Bener kan. Akhirnya kita punya posisi itu. Selalu. Ya gak yakin. Ini posisi akan profit atau loss. Iya. Itu. Ya kan awalnya nih. Contoh. Kita masuk posisi. Ada ngeliat candle D1. Kita buy. Iya kan. Dengan kita buy. Terus. Kita mantaunya pakai time frame lebih kecil. Iya. Kita mantaunya pakai time frame lebih kecil. Lihat time frame lebih kecil nih. Baru bergerak naik sedikit. Terus turun kan. Iya. Jadinya gak yakin. Abis itu kayak kelimpungan sini. Yah salah nih. Nah. Jangan-jangan salah nih. Kita close duluan. Iya. Ini kan seharusnya gak perlu terjadi. Iya kan. Proses kita memantau di time frame yang kecil. Memantau di time frame yang kecil. Itu harusnya dilakukan saat backtest. Hmm. Biar tau dulu. Kita pernah bahas nih dalam satu video. Kan. Kalau kita backtest sebuah metode yang intraday misalkan. Iya. Metode yang memang targetnya kecil-kecil. Itu kan sangat besar kemungkinannya. Baik TP maupun SL nya. Itu masih dalam satu candle yang sama. Iya. Ya kan. Sehingga saat backtest kita harus lihat time frame yang lebih kecil. Iya. Kita lihat time frame H1 misalkan. Untuk apa sih. Untuk benar-benar cross check nih. Ini kena TP nya dulu. Apakah kena SL duluan. Iya kan. Setelah ini dilakukan saat backtest. Oh ternyata dengan gaya trading seperti ini. Hasilnya. Hasilnya probabilitasnya bagus. Jadi metodenya. Begitu kita sudah mulai trading. Buat apa dilihat itu. Udah gak perlu lagi sebenernya ya. Udah gak perlu lagi. Karena prosesnya kita sudah tahu waktu backtest. Ya kan. Probabilitasnya kita sudah tahu waktu backtest. Backtest. Sehingga saat kita menjalankan trading kan ya. Udah gak ada yang perlu dipantau. Ah. Karena jeleknya orang mantau yang timbul adalah kekhawatiran. Apalagi mantaunya dengan time frame yang lebih kecil tadi. Yang timbul kan worry. Rasa khawatir terus nih. Naik gak ya. Naik gak ya. Eh kita mulai turun ya. Itu yang gak perlu dilakuin. Ya juga sih Pak. Asalkan di backtest dulu. Dengan backtest jadinya ya setiap kali trading kita punya trading plan. Setiap kali kita punya trading plan jadinya kita yakin masuk posisi. Itu aja. Tapi Pak itu kan kalau kasusnya ke yang tadi Bapak bilang. Maksudnya kebanyakan kan orang-orang yang memang gak ada posisinya. Ya mereka suka. Lagi floating loss. Iya floating loss. Terus nanti ke time frame kecil, time frame gede cari pembenaran lah ya. Cuma kan ada juga Pak. Yang sebelum mulai trading mereka lihat dari time frame gede. Terus ke time frame kecil. Atau katakanlah misalnya mereka lihat misalnya di M15 gitu. Nanti open posisinya di D1 bahkan gitu. Kebalikan ya justru. Kebanyakan sih bukanya sih time frame kecil. Iya bukanya D1 terus nanti bukanya di M15 gitu. Kalau ini dilain cerita lagi. Kalau ini jelas orang lagi nyari-nyari momen. Nyari-nyari momen dalam artian nih. Apa ya. Kayak hidup ada yang kurang. Kalau gak trading kayaknya ada yang kurang gitu. Kalian banyak kan yang. Ini kalau saya bilang edik, edik. Buktinya kalian merasa apa ya. Ada yang kurang nih. Hidupnya ada yang kurang. Kalau satu hari belum nge-click. Ada yang kurang. Bawaannya maunya nge-click. Akhirnya gimana biar bisa memenuhi apa ya. Hasrat mau nge-click nih. Ya udah liat aja di D1 terus liat aja makin kecil. Semua time frame liatin. Iya kan. Ih M15 ada momen nih. Masuk posisi. Iya kan. Ih M5 ada momentum nih. Masuk posisi. Jadi hampir semua time frame sebenernya ada momentum. Jadi dibuat gua. Ini orang edik. Iya. Iya. Setuju sih pak. Eh tapi pak. Mentor-mentor di luar sana itu. Itu ngajarinnya rata-rata kayak gitu loh. Dari gede ke kecil liat nih. Dari time frame gede ke kecil. Terus open posisi. Itu katanya wah itu bagus. Itu bagus gitu. Maksudnya probabilitas profitnya besar kayak gitu. Mentor nih ya. Iya mentor. Bener mentor-mentor di sana. Kayak gitu semua loh pak. Saya liatin rata-rata. Kalau kita ngomong mentor. Yang versi ini nih mentor nih sebenernya nih. Karena tujuannya beda lagi. Lain lagi nih. Kalau mereka tujuannya jelas. Untuk nyari komisi sebanyak-banyaknya. Goreng komisi. Karena. Iya. Hidupnya dari komisi kan. Iya betul. Oh. Mereka gak bisa trading. Iya. Iya kan. Buktinya mereka gak punya portfolio. Itu aja. Yang mereka dirikan bukan perusahaan trading. Iya. Iya kan. Itu bukti konkretnya. Terus. Otomatis mereka untuk dapetin komisi gimana sih. Oknum. Ini saya berani ngomong ini oknum ya. Kalau kayak begini ya. Oknum. Tugas mereka apa sih. Tugas utama mereka adalah. Selalu menggiring para tradernya. Atau para kliennya. Ini ke area grid. Area serakah. Atau area fear. Takutan. Rasa takut. Iya kan. Karena trader manapun saat mereka berada di area grid ataupun fear. Maka mereka akan lost dengan sendirinya. Gitu. Lost dengan sendirinya nih. Tapi sebelum mereka lost dengan sendirinya. Transaksi mereka banyak. Oh. Contoh konkret. Sekarang kita ngomong pakai apa. M1. M1 lah. Biar ekstrim sekalian. Biar seru. Iya. Mentor ngajarin pakai M1. Kita lihat nih M1 nya ya. Apalagi kalau lagi news. Gitu kan. M1 kalau lagi news. Lagi pergerakannya benar-benar kenceng. Ini bisa satu layar nih. Satu layar ada. Wow. Seru. Mau layar handphone. Layar laptop. Satu layar bisa. Iya benar-benar. Iya kan. Nah. Padahal satu layarnya M1 ini cuma berapa pips. Tentunya kelihatannya mantep pak. Wiss. Itu dia. Kan manusia ngeliatnya visual kan. Iya. Visualnya wih panjang nih. Iya. Dalam artian euforianya akhirnya terbangun dong. Iya kan. Euforianya terbentuk. Kan. Saat euforia ini terbentuk. Semua orang kalau ngeliat candle panjang. Ngerasanya apa? Momen. Kesempatannya nih. Gak boleh disiasiakan. Turun panjang. Ih. Buy ini. Begitu kan. Iya bener-bener. Begitu mulai masuk posisi buy. Adrenalin memuncak. Profit nih. Udah lah. Pasti profit saya. Jantung berdebar. Tambah lagi skenario nya profit. Iya. Bener gak? Iya. Begitu skenario nya. Begitu posisi nya beneran profit. Dalam hitungan menit. Iya kan. Profit. Iya. Akhirnya ini timbul apa sih? Mau lagi dong. Mau lagi. Mereka akan mulai berfikir. Ih. Gampang ya. Ih. Enak ya. Iya. Gila nih ya. Kalau satu hari saya lakuin 5 kali aja. Ngapain. Berapa nih? Ngapain nih kerja capek-capek gini. Sebentaran. Wah udah profit nih. Itu baru satu hari 5 kali. Kalau satu hari 10 kali. Iya kan. Lebih banyak lagi. Kaliin lagi satu bulan. Wah udah ngayal tingkat tinggi. Iya kan. Dalam artian. Adrenalin lagi memuncak kan. Hayalannya enggak enggak. Iya betul. Bener kan. Akhirnya orang menjadi addict. Saat mereka addict. Mereka nyari-nyari momen secara terus menerus. Mereka akhirnya over trade. Lost bukan? Lost. Lost. Tapi sebelum lost ngapain? Top up secara terus menerus. Setiap kali mereka bertransaksi yang agresif itu. Mentornya ketawa. Komisi. 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 Gitu kayaknya kan. Bagus gitu. Iya iya. Situ lost atau profit saya enggak urusan. Bener kan? Bener setuju sih pak. Apalagi kalau skenario nya. Skenario lost. Iya. Bener dong. Ngeliat tadi nih. M1. Kandulnya panjang. Euphoria tadi kan. Iya. Basuk posisi adrenalin memuncak. Ternyata bablas. Bablas turun. Layarnya satu monitor ditembusin nih. Sampe gak keliatan. Iya. Begitu lost. Orang lagi adrenalin memuncak. Dan posisi lost. Panik. Panik. Dan orang kalau lagi panik. Itu apa ya. Pelajaran apapun yang mereka pernah dapatkan. Pengetahuan apapun yang mereka pernah baca lah. Pernah bener-bener mereka pelajarin. Itu lupa dalam sekejap. Akhirnya ngawur dong. Ngawur. Dan orang kalau udah ngawur. Akhirnya kan ngelakuin hal-hal yang konyol. Stupid things. Iya kan. Mereka locking. Averaging. Martingale. Bener kan. Setiap kali mereka locking. Averaging Martingale. Itu komisi. 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 Bener gak? Iya sih. Karena transaksi. Nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Dan akhirnya sebelum margin call. Sama. Top up dulu. Gitu loh. Dan yang paling pamungkas akhirnya bagi para mentor-mentor ini. Saat kliennya lost. Bisa disalahin gak? Gak bisa pasti. Gak bisa. Karena dia bilang. Saya kan waktu itu ngasih contoh. Hanya pada momen itu. Kenapa kamu greedy. Kenapa kamu trading terus-terusan. Kenapa trading terus-terusan. Saya gak pernah ngajarin seperti itu. Bener dong. Iya. Atau begitu lost. Kan saya pernah ngajarin money management harusnya kamu cut loss. Sekian persen harusnya kamu cut loss. Mana kuat mau cut loss. Nah itu dia. Iya kan. Bahwa dari awal si mentor ini udah tau. Orang saat masuk ke area greedy atau area fear. Mereka akan lost kok. Tapi secara teori kan harusnya cut loss. Harusnya tidak greedy. Itu teori-teori bullshit lah. Aduh ampun ampun. Udah pak. Kalo bahas soal mentor trading tuh gak. Mentor bodong itu. Iya oknum. Oknum itu. Kayaknya gak ada bisa deh. Enggak. Kelar-kelar gitu loh pak. Iya bener gak akan pernah. Ya ada aja gitu tingkahnya. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dan selalu ada korbannya terus. Iya mau gimana ya. Ya emang mereka gitu cara nyari duitnya sih. Maksudnya trading emang gak bisa tadi kan. Trading gak bisa. Portofolio gak ada. Yang didirikan bukan perusahaan trading. Tapi cuma perusahaan. Ya perusahaan gak jelas lah. Perusahaan jualan lah intinya. Iya kan. Ya emang cara hidupnya seperti itu. Cara mereka cari duit adalah dari situ. Mau gimana lagi. Jadi bener. Gak ada gunanya kita. Apa ya. Berusaha memberantas mentor. Atau menyadarkan mentor sih gak mungkin bisa gak guna. Yang sebenarnya berguna. Ya di saat temen-temen semua ini sebenarnya sadar. Sama oknum-oknum mentor yang seperti itu. Karena kan temen-temen semua udah banyak nih bekalnya nih. Oh ternyata ciri-cirinya seperti ini. Mereka ngaku ini apa-apa aja. Itu ya udah cukup banyak lah ya contoh-contohnya. Paling gampang tuh ngelihat ciri-cirinya kalau mereka yang selalu apa ya. Mengatakan profit gede jadi profit. Eh profit. Dana kecil jadi profit besar. Dalam sekejap. Dalam sekejap. Wah dana sekian bisa jadi sekian. Dana sekian bisa jadi sekian. Lalu tradingannya pendek-pendek itu semua. Itu udah. Itu ciri-cirinya semua sama. Ya udah. Mendingan temen-temen tuh mulai aja dulu backtest. Temen-temen nonton dulu videonya. Dari sesi 1 sampai sesi 5. Jangan ada yang di skip. Apalagi dilengkap-lengkap nih nontonnya. Supaya temen-temen tuh bisa tau. Probabilitas dari metode temen-temen tuh kayak gimana hasilnya. Dan udah gak pusingin lagi. Time frame berapa sih yang ideal buat temen-temen trading. Ya emang paling bener backtest sih. Serius. Kalian paling bener tuh backtest dulu. Karena setelah kalian backtest. Kalian tau probabilitasnya seperti apa. Risik dan rewardnya seperti apa. Kalian memang dapat datanya dulu nih. Berikutnya saat kalian trading. Kalian pasti jauh lebih nyaman. Jauh lebih yakin. Setiap kali kalian masuk posisi. Itu bener-bener yakin. Masuk posisi yang udah gak perlu lagi. Mantau-mantau. Kecilin time frame. Diliatin terus-menerus. Gak guna. Capek iya. Profit nggak. Bener buat apa. Ya emang. Nah tuh temen-temen. Udah denger dari yang udah tobat. Dari gonta-ganti time frame. Mendingan tinggal diikutin. Oke. Change your life. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dat baik. 'llopee ayawetthsokelin. Intro Terima kasih telah menonton!